Kita tahu selama ini tagline Mas Anies itu identik dengan perubahan. Tapi sekarang kan baca wapresnya itu datang dari koalisi, dulunya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, sekarang jadi Koalisi Indonesia Maju. Tapi dulu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini dinarasikan seperti koalisi yang tegak lurus dengan Presiden Jokowi. Koalisi yang mendukung kebijakan program-program pemerintah dan akan melanjutkannya. Jadi Mas Anies berpasangan dengan orang yang datang dari koalisi, dari berangkat, dari keadaan seperti itu. Apakah yakin bisa senafas membawa perubahan itu? Bahwa perubahan itu sesuatu yang niscaya. Dan kita semua harus terus-terus melakukan perubahan. Bila hari ini lebih buruk dari kemarin, kita termasuk orang yang merugi. Apalagi bila besok lebih buruk daripada hari ini. Jadi opsi perubahan itu adalah opsi yang PKB juga senafas, sepandangan. Jadi kami cukup optimis bahwa mereka, teman-teman, itu bukan hanya bergabung dalam artian koalisnya bersama, tapi juga pikiran gagasan. Dan apalagi di PKB ini, begitu banyak generasi baru. Yang bisa dibilang relatif enerjik, mudah. Sehingga kami optimis bahwa visi soal perubahan itu akan bisa diusung dengan lebih baik. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Dengan satu sentuhan jari, masuki dunia paling up-to-date. Hanya dalam satu news app, dapatkan pemberitaan Metro TV secara komprehensif, sekaligus ulasan jernih serta sudut pandang segar khas media Indonesia dan medcom.id. Makin lengkap dengan fitur audio untuk menemani hari Anda yang produktif. Jadi tahu paling cepat? Download Metro TV Extend sekarang! Terima kasih telah menonton!